Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepijuk berita. Seorang crazy rich asal desa Pintu Ponrogo merogoh kantong hingga ratusan juta guna memperbaiki jalan. Hal tersebut dilakukan karena jalan poros desa terlalu sempit serta rawan kecelakaan. Jalan sepanjang 1,2 km lebih di Dusun Ngadiro, desa Pintu Kecamatan Jenangan Ponrogo ini selama bertahun-tahun sempit dan rusak, nyaris tidak pernah ada perbaikan. Meski setiap tahun diusulkan perbaikan, namun beberapa kali ganti pemerintahan tetap tidak ada pembangunan. Jalan dengan lebar 2,5 meter tersebut juga rawan terjadi kecelakaan. Prihatin dengan ini, seorang pengusaha ayam desa setempat Hananto rela merogoh kantong pribadinya mencapai 420 juta rupiah guna memperbaiki jalan. Selain dilebarkan menjadi 5 meter lebih, jalan ini juga akan diaspal hot mix dengan biaya pribadi. Selain mendapat donasi dari pengusaha ayam tersebut, perbaikan juga dilakukan secara gotong royong bersama warga setempat. Punya kekumpakan bersatu, kita perbaiki bersama-sama karena itulah tadi, ya katakan ada salah satu warga yang punya rezekinya melimpah dari Allah, akhirnya dia memberi amal, donasi. Itu akhirnya masyarakat bersatu diperbaiki. Kebangunan jalan dengan dana pribadi ini dilakukan selain karena prihatin kondisi jalan, sekaligus untuk mengetuk pemerintah agar lebih peduli dengan fasilitas dan infrastruktur, utamanya jalan.